Dan Nabi Muhammad pun pernah ditanya oleh seseorang sahabat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Teman duduk kita yang baik itu yang bagaimana Ya Rasulullah Sahabat nanya Teman yang baik itu yang bagaimana Kata Nabi Muhammad Beliau jawab Teman yang baik, teman yang bagus, teman yang harus kita jadikan teman Apabila kalian lihat wajahnya Kalian ingat Allah SWT Kemudian Kalau seandainya berbicara Ucapannya selalu mengeluarkan ilmu sehingga menambah ilmu kita Dan apabila orang tersebut beramal Mengingatkan kalian kepada akhirat Tiga ciri itu adalah Tiga tanda yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk kita jadikan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bi kitabillah wa sunnati rasulih Udu'ailfuda wa dalala ta'ala al-khair Ibtiqa wajhillah wa morda dhukir bithabi subhanahu wa ta'ala Nawayna ala ma'ana bi salafu salih Nawayna ala ma'ahata bihi ilmu Allah ta'ala min salih niyat Allahumma salli wa sallim Al-Fatiha lima uglik Wal khatima lima sabak Nasiril haq bilhaq Wal hadhi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Haqqa qadhi miktari al-azim Rabbi shahli sadri Wa yasir li amri uhlul uqdat Amin li sani afqa qawli Wa sadid li sanih Degil wadigil bibahagi muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Amma ba'da alhamdulillah Hadiran al-hadirat rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Kabulkan segala hajat-hajat amin Rabbi al-alamin Al-Mukaram al-Muhtaram Pertama-tama yang kami muliakan Yang kami hormati Para alim ulama Sesuatu masyarakat Para habaib Babil khusus Orang tua kita Al-Habib Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah bin Hassan al-Atas Kita doakan beliau agar Supaya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan dalam umurnya Allah berikan panjang umur Allah kabulkan segala hajat Allah permuda urusannya amin Ya Rabbil Alamin Beserta juga yang kami muliakan Ketua Majlis Rasulullah Kabupaten Buruh Serta para Asatid Ra'alim ulama Para imam Para tokoh masyarakat Kita doakan semuanya Agar supaya Allah permuda segala urusan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Kabulkan segala hajat-hajatnya Allah panjangkan umurnya Allah berikan husnil khatima amin Ya Rabbil Alamin Serta kita yang hadir disini Yang berkorban Berjuang Karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu wa ta'ala Allah kabulkan segala hajat Allah permudah segala urusan Allah berikan segala keinginan yang semoga yang belum dapat belum dapat apa ini? yang belum dapat makanan bisa dapat makanan yang belum dapat jodoh dapat yang belum punya keturunan semoga Allah berikan keturunan yang sudah dapat jodoh semoga Allah berikan berikan sakinah mawadah warahmat tambah satu dua gak apa-apa ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih nantias memberikan kita ni'mat ni'mat islam, ni'mat bisa menyebut nama Nabi Muhammad SAW ni'mat bisa berkumpul di dalam perkumpulan yang baik berkumpul di dalam perkumpulan orang-orang baik al-imam al-habib adullah bin alul haddad beliau katakan orang yang kumpul di dalam perkumpulan yang baik itu akan tertanam di dalam hatinya cinta kebaikan kata beliau berkumpul di tempat-tempat baik berkumpul sama orang-orang yang baik yang cinta kebaikan itu akan tertanam di dalam hatinya cinta kebaikan wa tu'inul amal bih bukan hanya tertanam serta akan membantu seseorang tersebut untuk berbuat kebaikan yang tadinya orang malas untuk hadir majlis duduk sama orang-orang yang sering hadir majlis insya Allah akan terbawa untuk bisa hadir majlis yang tadinya orang ini malas ibadah sering kumpul sama orang-orang baik yang ahli ibadah jadi kebawa jadi ahli ibadah jadi apa suka ibadah suka ibadah orang yang tadinya banyak maksiat kumpul sama orang-orang yang baik insya Allah hatinya akan terbawa cinta kebaikan itu di antara manfaat kumpul sama orang-orang baik itu di antara manfaat kumpul di tempat-tempat yang baik tapi sebaliknya katalah abadullah al-haddad kama anna mukhalatati ahli syar sebagaimana orang yang kumpul duduk sama orang-orang yang suka keburukan akan tertanam di dalam hatinya suka keburukan na'udzubillah mendalik bahkan akan terdorong hatinya untuk berbuat keburukan makanya pentingnya kita khususnya di damen sekarang untuk pintar-pintar memilih pergaulan untuk pintar-pintar mencari teman karena yang namanya teman itu adalah magnet adalah pendorong seseorang untuk melakukan kebaikan ataupun keburu keburukan dan nabi muhammad pun pernah ditanya oleh seseorang sahabat nabi muhammad ditanya sama salah satu sahabat ya rasulullah ayu jula sa'ina khair ini untuk kita semua agar sebaik kita jangan salah untuk mencari teman agar sebaik kita tidak salah mencari mencari teman kata sahabat ini ya rasulullah ayu jula sa'ina khair ya rasulullah teman duduk kita yang baik itu yang bagaimana ya rasulullah sahabat nanya teman yang baik itu yang bagaimana kata nabi muhammad beliau jawab man zakarakum billahi ru'iyatuhu teman yang baik itu kalau seandai kamu melihatnya kamu ingat Allah teman yang baik teman yang bagus teman yang harus kita jadikan teman man zakarakum billahi ru'iyatuhu kata nabi muhammad apabila kalian lihat wajahnya kalian ingat Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah ini disini ustaz-ustaz masya Allah semua ya kalau seandainya kalian lihat wajahnya ingat Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian wazada fi ilmikum mantikuhu kalau seandainya berbicara ucapannya selalu mengeluarkan ilmu sehingga menambah ilmu kita sehingga bertambah ilmu kita ketika dia berbicara wazakarakum bil'akhirati amaluhu dan apabila orang tersebut beramal mengingatkan kalian kepada A kepada akhirat tiga ciri itu adalah ciri bagi orang-orang yang berhak untuk jadikan kita teman yang berhak untuk kita jadikan teman ini tiga ciri tiga tanda yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk kita jadikan teman maka hadir rahimakumullah khusus zaman sekarang banyak-banyak hadir majlis talim banyak-banyak hadir majlis maulid banyak-banyak datang majlis ilmu karena zaman sekarang tidak ada lagi yang bisa membangkitkan iman kita tidak ada lagi yang bisa membangkitkan semangat kita untuk Nabi Muhammad kecuali berkumpul di perkumpulan seperti ini semoga Allah s.w.t jadikan kita istighamah untuk bisa hadir di majlis ilmu Allah s.w.t jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik Allah s.w.t jadikan kita sebagai orang-orang yang baik dan cinta kebaikan amin ya rabbal amin selamat menikmati